Intro Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera Kali ini kami akan menghadirkan kepada anda berita terkini terkait Ukraina sukses lakukan serangan besar-besaran Pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran terhadap pangkalan laut Rusia di wilayah Crimea pada Rabu Dinihari Pejabat Rusia mengkonfirmasi kalau ledakan terjadi di Sevastopol di Crimea pada Rabu Pernyataan dari Kementerian Pertahanan Rusia hanya menyebutkan dua kapal rusak karena serangan saat menjalani perbaikan Namun tidak disebutkan jenis dan kapal yang mana Belakangan, analisis gambar yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa ledakan terjadi di dermaga kering yang berisi kapal selam dan kapal pendarat Pernyataan pihak Rusia mengatakan serangan itu dilakukan secara kombinasi antara rudal jelajah dan drone tempur air Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, ada 10 rudal jelajah dan 3 drone yang dikerahkan dalam penyerangan Sevastopol tersebut Rusia mengklaim sejumlah rudal dan keseluruhan drone bisa dicegat dan dilumpuhkan Demikian berita terkini terkait Ukraina sukses lakukan serangan besar-besaran Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update Saya Honoris Tera dan sekenap kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih selamat sore dan sampai jumpa